Intro Oke, balik lagi sama gue Ivan Akira Dan hari ini gue mau Lihat hewan unik banget sih Cuma ntar dulu Kita lihat dulu nih Ini kita lagi di kedai Karmel Karmel ya namanya ya? Ini onernya nih Tau gak yang unik dari kedai ini? Lihat tuh Di dalam kedai bisa ada ular raksasa Ular albino Oke, kita balik lagi dulu nih ke hewannya Jadi Oke, kita masuk dulu aja Ntar kita lihat lebih detailnya Oke, jadi ini ya Wakan apaan? Kita bakal tanya ke yang punya nih Ini jadi ngapain bawa binatang kesini nih? Mau diapain nih? Ini tuh mau kasih lihat aja Oh, kasih Mau kasih lihat atau mau jual nih? Kalau berminat boleh Oke, gak masalah Yang penting cincai Jadi ini hewan malas ini? Jadi ini tuh kampret Kampret yang kayak umumnya itu Yang terbang-terbang Oke Tapi Bukan kampret yang ngeselin Bukan dong Bukan kayak umatan gitu bukan Ini binatang kampret Yang terbang-terbang Kalau yang normal Itu warnanya kan hitam ya om Oke Ini lihat sendiri deh Warnanya itu unik Ini kan warnanya putih Tapi gak putih banget ya Jadi bukan albino ya? Ini albino Cuma albino yang T plus Oh T plus Kan ada tuh dua macem Satu yang T min T min itu warnanya putih 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 menyeluruh Matanya merah delima Oke Kalau ini versi T plusnya itu Warna putih Ada coklatnya agak kemerahan Matanya tetap merah Jadi anggapannya kalau T plus itu berarti setengah albino ya? Jadi kayak albino Tapi belum sampai full albino Iya Lebih unik lah Nih coba lihatin dulu nih Jadi Buat Yang suka piara sugar glider Ini bukan cuma glide Doang nih Ini benar-benar bisa terbang Ini kalau sampai lepas sih Babay Cuma dia aktifnya malam hari ya? Malam hari Kayak umumnya kampret Jadi kampret ini adalah Hewan nocturnal Jadi aktifnya di malam hari Nah ini makannya apa nih? Kalau di saya itu Kasih makan yang normal Sama normal aja Kayak buah-buahan Tapi lebih ke Pisang Dan papaya Sometimes kita kasih Serangga jangkrik sih Dan untuk makanannya Pisang itu Sama papaya Harus yang benar-benar matang om Harus benar-benar matang ya? Kenapa? Supaya dia Pencernaannya gak susah lah gitu Biar gampang di pencernaan Biar gak sembelit ya? Yep Biar gak sembelit Seperti itu Ini udah piara berapa lama bro? Kalau di saya itu Tiga bulanan lah Tiga bulan nih Iya Tiga bulanan Jantan tuh ada titiknya Oke Ada bijinya dua Nanti boleh dilihat bijinya itu Cuma dia masih belum familiar sama manusia ya? Tentuhan ya Jampi ya Berarti di piarannya Bukan di training buat jinak ya? Iya bukan Mau di breeding-breeding juga boleh lah Masih bisa Ini kita mau coba handling Kampret albinoti plus Silahkan Ini emang di Indonesia udah ada punya? Belum ada sih om Setahu saya Kalau yang warnanya seperti ini T plus seperti ini Belum ada Tapi kalau yang putih Mungkin ada Saya juga pernah punya sih dulu Jual Kalau yang albinoti Min ya Yang matanya merah itu udah ada punya Tapi ini katanya baru ada satu di Indonesia Coba Betul Oh my god Wow Oke jadi hari ini Gue lagi pengen coba Pegang Kampret Albionoti plus Ini bisa jinak apa enggak? Kita coba ya Gue sih gak terlalu jago jinakin hewan ya Tapi kali-kali jinak kan ya Lucu Sempet main-main Oke Oke Ini dibuka nih Semoga gak lepas ya Kalau lepas gue ganti rugi Bisa hilang nanti mobil gue Bayarin ginian Halo Mau gak dia? Yang penting Kayak biasa Kalau jinakin hewan Adalah build trust Jadi jangan dipaksa Oke Eh Dia kayak mau nyamperin Tapi kayak gak mau Kayak mantan dulu Suka dateng waktu butuh doang Anjay Emang gak bisa dipaksa gitu ya om ya? Enggak Harus pelan-pelan Nah kita serahin ke yang expert lah Di bidang mamalia Kok juga gak expert Kok juga cuma coba-coba Masih insinnya liar gitu ya om? Enggak sih Ini udah termasuk lumayan jinak sih Kalau menurut gue Tuh Tuh Iya Iya Gak terlalu Gak yang defensenya gitu ya? Iya Cuma gak tau Karena ini kan mamalia bersayap ya? Kayaknya cuma ini Kalau yang bersayap yang bisa terbang beneran Itu cuma Kampret Kalong gitu-gitu kan ya? Iya Iya kan gak ada lagi ya yang lainnya? Ya Gak ada sih kayaknya sih Cuma kampret kalong mamalia bersayap Mamalia bersayap itu cuma Kralauer sama kalong Kalong itu kralauer yang gede banget Ntar gambarnya gue tampilin disini Yang Bener-bener gede sih ya Iya Gede banget Lu kok juga pernah piara sih Kalau kalong Buset Jinak dong Jinak-jinak Karena dapetnya baby Oh iya Iya Oh Kita pancing pakai makanan Teknik pancingan ya Iya Sama Deketin cewek kan juga pancing dulu biasanya Jauhi Pakai duit tapi Boni Namanya apa? Boni Boni Iya gue kasih nama Boni Kenapa kasih nama Boni? Lucu aja gitu kayaknya Boni dengan warnanya Dengan size-nya gitu Kayaknya Boni cocok deh Cowok juga kan dia Iya Gak mau dia laktenyang kali ya Mungkin Karena gue taruh makanannya Biar dia makan sepuasnya aja lah Ayo Bon makan Bon Bon makan Bon Eh gak mau malu-malu Tapi balik lagi Iya Iya sih Sama gue belum pernah sih Gue Gue ebet Dia kesel ya Dibuang dong Dibuang dah Kita bakal lihat Dan kita bakal coba jinakin juga Jadi Kalau gue nanti gak bakal pake ginian Kalau misalnya sampe piara Jadi biar dia tuh Waktu makannya Baru kita kasih lewat tangan Aduh Hand fit ya Hand fit Mantap Mantap Harus hand fit Gue masih penasaran nih Boleh Belum mau berpegang nih Ini suka jatuhin diri ya Asing sih Kalau pake tangan Masih asing dia tuh A few moments later Kalau menurut Lu di umuran berapa mas Hah Dia di umuran berapa menurutku Maksudnya masuk remaja Atau udah dewasa Atau masih bocil Masalahnya gak bisa lihat Karena apa Kenapa Karena dia albino t-plus Kalau bukan Kalau nolok Kalau nolok kan masih kelihatan Kayak warna aslinya Jadi bisa kelihatan Kalau albino t-plus Jadi kelihatan lebih muda Iya sih Iya Langsung lantar-langsung Gitu-gitu ya Iya Tapi abisnya sih Belum terlalu tua ya Kalau misalnya normal kan Kayak kaki-kakinya Pasti warnanya lebih gelap Gitu-gitu biasanya Kalau ini kan Albino t-plus ya Warnanya transparan jadinya Bingung juga Berlama-lama kemudian Dia sendiri yang deket Dia sendiri yang kaget Gimana sih lu Woi Kocok juga nih Emang kampret Emang kampret Aduh Prat-prat Oke gapapa Next kita coba lagi jinakin Jadi stay tune di channel gue Jadi next kita lihat Apakah Kelalawar bisa jinak atau enggak Atau gue yang jadi Batman Gingit kelalawar Oke Ciu Terima kasih Buat yang benar-benar nonton Jangan lupa subscribe Like Comment Dan share video ini ya Jangan lupa juga Nyalain loncengnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.